Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita coba akan bahas hal ini dalam catatan demokrasi malam hari ini dan juga nanti kami akan libatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Trisak di Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Suaranya nama, kalau Fakultas Hukum pasti menyimak betul ya Jalan Sidang. Tadi nonton persis nggak? Sesuai ekspektasi, sesuai harapan teman-teman? Sudah buat catatan panjang mau nanya tadi katanya. Jawaban mahasiswa, ya mas kita akan lihat nanti mas. Lumayan katanya mas. Tapi kita juga ingin tahu apakah memang ini akan memberikan dampak kepada pasangan Prabowo Gibran? Apakah bisa menganulir putusan? Itu yang ditanyakan orang. Gibran jadi nggak nih melenggang ke 2024? Kalau begitu langsung saja kita akan bahas bersama dengan sejumlah darah sumber kami. Sudah hadir di beja catatan demokrasi. Ada Bang Bang Apul Silalahi Jubir, Koalisi Indonesia Baju Prabowo Gibran. Selamat malam Bang. Boleh digunakan di teleponnya. Selamat malam Bang Apul. Selamat malam. Oke, dan juga sudah hadir juga mengenakan Kausparta ya hari ini ya. Ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita manggilnya berarti malam hari ini Bro Ade Armando. Oh iya, Bro Ade Armando. Atau sis juga. Kalian ini Bro juga apa nggak ini ya? Ada Bang Boni Hargan, semangat politik. Selamat malam Bang Boni. Selamat malam semuanya. Kami juga menghadirkan analis politik Universitas Nasional, Bung Selamat Ginting. Pak Selamat Sehat. Halo, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak mau kalah. Ini baru pertama kali kami hadirkan perdanaan di catatan demokrasi. Ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud MD, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Gasnya nanti ditahan dulu ya Mas Ciko ya. Kami juga menghadirkan Bang Andreas Pareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam. Selamat malam semuanya. Karena hari ini yang lagi hot dan juga viral mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami langsung libatkan ada pakar hukum Tata Negara, Bang Zainal Arifin Mukhtar yang akrab disapa Mas Uceng. Mas Uceng, langsung saja Mas kami menuju ke Mas Uceng. Bagaimana dengan poin-poin yang disebutkan oleh Prof Jimli tadi? Apakah memang ini sesuai dengan ekspektasi? Memang layak mendapatkan pelanggaran berat dan posisi ketua MK diberhentikan? Oke, Mas Uceng sebelum dijawab kita coba tampilkan dan juga dengarkan terlebih dahulu ya. Ini tadi pada saat Prof Jimli membacakan hasil putusan tersebut. Kita simak bersama. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Tiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam. Sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Lima, Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Mas Uceng langsung ditanggapi, sanksi pelanggaran berat berujung pemberhentian dari jabatannya. Mas Uceng. Iya, begini ya. Yang pertama, salam buat bapak-bapak semuanya yang ada di sana. Biasanya nanti aktivis perempuan akan protes tuh. Kok semuanya bapak-bapak? 7 orang bapak-bapak semua jadi pembicara. Sekarang-ken, tidak ada perempuan yang bisa menganalisis dengan baik. Tapi saya nggak tahu, itu nanti silahkan TV One yang menjawabnya gitu. Tapi yang kedua begini, kalau kita baca semua aturan normatifnya ya, yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi I tahun 2023, memang tidak punya kelengkapan yang bagus, yang lengkap gitu ya. Karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memang berlaku untuk MK maupun MA, tapi pada teknisnya itu tidak bisa dikenakan kepada Mahkamah Konstitusi, karena ada kendala-kendala, itu yang tadi disebut di peraturan Mahkamah Konstitusi, eh di putusan MK-MK sendiri. PMK 1 2023 mengatur soal teknis, juga ada kendalanya di situ. Makanya kenapa juga MK-MK memberikan saran, tadi Prof. Jimri dan kawan-kawan juga memberikan saran untuk segera diperbaiki. Saya kira kita berangkat dari itu dulu. Artinya begini, kalau kita mau cari kelengkapan hukum seperti itu, saya kira putusan MK-MK hari ini itu adalah putusan normatif yang paling mungkin. Karena berdasarkan norma yang ada, yang dimungkinkan. Karena kalau selain dari itu, saya kira Prof. Jimri dan kawan-kawan harus melakukan terobosan. Ya, terobosan dalam bentuk apa? Tentu melakukan penafsiran ulang terhadap sebuah aturan. Nah, jadi pertanyaannya misalnya begini. Apakah putusan MK-MK tadi tidak ada terobosan sama sekali? Sebenarnya ada. Yang pertama terobosannya adalah ketika MK-MK mencoba menafsirkan ulang jenis sanksi. Jadi, kalau kita bicara sanksi di pasal 41, di PMK 1 2023 itu jenis sanksinya ada tiga. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, oleh MK-MK, pemberhentian dengan tidak hormat, itu ditafsirkan ke arah pemberhentian bukan dari jabatan hakim, tapi pemberhentian dari ketua. Ya, artinya ya di situ ada konteks penafsiran sebenarnya gitu. Kenapa kemudian itu bisa dilakukan? Termasuk ketika MK-MK kemudian mengumumkan juga, bukan cuma itu, tapi kemudian Anwar Usman juga dilarang untuk menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan pasal 169 lagi. Karena seperti kita ketahui, sekarang ada beberapa permohonan yang masuk soalan itu ya. Dan yang ketiga, terobosannya juga dilakukan itu adalah MK-MK mengatakan Anwar Usman pun juga tidak boleh menyidangkan semua perkara yang berkaitan dengan kepemiluan. Ya, jadi tidak boleh menyidangkan pilpres dan lain-lain sebagainya, yang itu berpotensi konflik kepentingan, karena kemudian tadi sudah dijelaskan di putusan MK-MK bahwa ada begitu banyak prinsip yang dilanggar soal imparsialitas, soal integritas, soal ada begitu banyak tadi yang dilanggar. Nah, apakah putusan ini menjadi menyelesaikan semua hal? Saya pikir tidak. Karena ada beberapa pertanyaan lanjutan tentu saja. Ya, ada implikasi lanjutannya. Yang pertama misalnya begini. Apakah ini mengakhiri soal posisi Anwar Usman? Kalau kita lihat jenis pelanggarannya tadi, itu pelanggarannya bertubi-tubi sebenarnya ya, dan sangat variatif. Dan itu berkaitan langsung dengan kapasitas Anwar Usman. Nah, coba dibayangkan sekarang Anwar Usman hanya dikatakan sebagai tidak punya etika dalam kaitan dengan empat hal yang disebutkan oleh MK-MK tadi, tetapi pada saat yang sama, dia masih diperbolehkan menjadi hakim dan menyidangkan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pengujian. Selain perkara yang sudah dilarang oleh MK-MK. Nah, menurut saya ini menarik, karena tentu ada perdebatan bagaimana sih kondisi kualitas etiknya ketika kemudian dia harus, dia masih bisa menyidangkan perkara-perkara lain. Saya kira Binsar Saragih itu menyatakan dengan tegas bahwa dalam konteks itu harusnya dia dipecat dari jabatannya. Ya, bukan dipecat dari ketua, tapi dipecat dari jabatan hakimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, MK-MK juga menolak masuk ke soal putusan 90. Yang saya bilang tadi ya, memang karena secara normatif, ya hanya itulah yang mungkin dilakukan. Karena sulit sebenarnya, MK-MK mau masuk ke putusan 90, kecuali dia melakukan terobosan hukum. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin MK-MK memegang dirinya untuk tetap normatif. Nah, tetapi menjadi menarik sekarang adalah posisi putusan 90 itu sendiri. Pertama begini, yang sebenarnya sekarang sudah ada tiga permohonan yang masuk ke MK. Jadi dengan segera nanti, MK akan menyidangkan permohonan yang serupa dengan 169, dan kelihatannya bisa jadi MK akan berubah. Kenapa? Karena kalau Anwar Usman keluar, komposisi hakimnya menjadi empat sama tuh. Empat sama ya. Siapa yang menjadi ketua, maka itulah yang menjadi putusan. Itu diada dalam undang-undang MK. Makanya kenapa kemudian dikatakan, silahkan segera dipilih ketua baru, dan kalau ketua baru itu menyidangkan, nanti akan, di mana ketua berdiri, disitulah putusan MK. Kalau kita bayangkan bahwa hakim-hakim MK tetap 244. Kan kemarin 54 ya. 45 menyetujui, 4 yang menolak gitu. Yang disenting. Kalau Anwar Usman dikeluarkan menjadi 4-4, berarti nanti pemutusnya adalah di mana ketua. Siapakah ketua baru? Kita belum tahu. Nah, yang kedua adalah, kenapa MK harus segera menyidangkan dan menyelesaikan? Karena ini berkaitan dengan masa depan demokrasi dan pemilu itu sendiri. Coba Anda bayangkan, saya hakul yakin, bahwa kalau misalnya dibiarkan, tanpa kemudian segera disidangkan oleh MK, otomatis serangan terhadap Gibran tetap menjadi tinggi. Dengan mengatakan bahwa Gibran adalah kandidat yang diperoleh melalui sebuah proses yang tidak etis. Gibran adalah proses pencalonan yang dilakukan oleh pamannya yang sudah dihukum secara etis. Nah, itu sebabnya saya kira, ada baiknya MK segera menyidangkan untuk memutuskan nih, apakah itu benar atau tidak benar. Karena dengan putusan itu, bisa mengakhiri nih, perdebatan-perdebatan yang mengatakan, Gibran ini lahir dari sebuah proses yang tidak etis. Dan itu MK-MK yang sebut. Baik, artinya Anda ingin menyampaikan bahwa sebenarnya putusan MK-MK ini juga memiliki dampak atau implikasi politik? Sebenarnya tergantung MK-nya sekarang. Jadi, MK-MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maksud saya, itu kan menyerahkan. Dia mengatakan saya tidak bisa masuk keputusan 90. Karena putusan ini sudah final and binding. Tapi ada tiga perkara loh, yang sedang diajukan ke itu. Silahkan kemudian, kata dasarnya, kata sederhananya menurut saya, ya itu urusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Apakah memutuskan akan, ada tiga kemungkinannya kan, MK akan menolak permohonan itu, MK akan menerima permohonan itu, atau MK akan mengambangkan permohonan itu sampai diputus setelah proses pencalonan ini selesai. Karena kan permohonan ini baru masuk. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh MK. Cuma bayangan saya, seharusnya MK segera menyidangkan. Karena kalau MK menyidangkan dengan segera, itu bisa menjawab beberapa hal. Saya selalu khawatirkan begini, masa depan demokrasi yang akan bisa ribet. Saya kasih contoh sederhana misalnya, kalau misalnya, Gibran dan Prabowo yang menang. Bisa dibayangkan, gugatan yang banyak, itu akan kembali berkaitan dengan proses pencalonan yang tidak etis. Jadi, seakan-akan ditarik jauh ke belakang lagi. Nah, maksud saya adalah, di sini posisinya sekarang MK, bola etis sudah diselesaikan oleh MK-MK, bola soal putusan pasal 169, ini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan MK-MK sudah bilang, silahkan Mahkamah Konstitusi ambil, tetapi Anwar Usman tidak boleh ikut dalam proses itu. Mas Uceng berharap segera disidangkan, tapi kalau kita lihat timeline, 13 November itu, seingat kami sudah penetapan paslon. Mungkinkah dalam waktu hanya satu minggu, hasilnya sudah keluar? Ada putusannya, Mas, dari MK? Dan mengubah semua dinamika yang terjadi. Kita tidak tahu ya, bagaimana MK akan menyidangkan ini. Tapi kalau ditanyakan ke saya, satu, apakah putusan MK bisa diambil secara cepat? Banyak putusan MK diambil secara cepat. Kalau Anda masih ingat, kasus Gusdur di tahun 2000, pencalonan Gusdur di tahun 2024, 2004 seingat saya, itu diputus hanya dalam berapa hari? Tiga atau empat hari. Ada banyak lagi permohonan yang pernah diputus, termasuk permohonannya Wiranto waktu itu, pernah diputus hanya satu minggu semenjak didaftarkan. Artinya, apakah bisa diputus cepat? Bisa. Ada presiden, kemudian itu diputus cepat. Mas Uceng, tapi kan begini ya, ada aturan juga bahwa menetapkan tanggal 8 November ini, batas terakhir perubahan pasangan calon yang akan berlaga di Pilipas 2024. Menurut Anda, mungkin tidak hal ini akan terjadi? Oke, jadi gini ya, ini kalau kita baca ya, soal persyaratan, syaratan kandidat, persyaratan kandidat, itu ada tanggalnya, tanggal 8 untuk pergantian, tapi penetapan secara keseluruhan, itu adanya di tanggal 13. Ya, jadi tergantung nih, kita mau ambil patokannya di tanggal 8 atau tanggal 13. Saya kira masih ada kemungkinan ditafsirkan ke tanggal 13. Satu, masih ada kemungkinan tentu saja, karena penetapan akhir pencalonan tanggal 13. Dan yang kedua, Anda jangan lupa, bahwa sebenarnya di peraturan, di perundang-undangan soal pemilu, masih ada kesempatan untuk mengganti pasangan. Sampai 60 hari atau 2 bulan sebelum pencoblosan. Walaupun itu khusus untuk 2 hal, seingat saya ya. Nanti bisa dicek kembali. Seingat saya khusus 2 hal, yang pertama adalah kalau pasangan calon itu berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Jadi ada 2 tuh kemungkinan. Nah, ini perdebatannya tentu soal kausanya. Kalau yang 8 dan 13 November, itu kausanya berkaitan dengan syarat pencalonan. kalau syarat yang 60 hari sebelum pencoblosan, karena itu di 60 hari itu hitungannya adalah sebelum pencetakan surat suara ya, itu bisa mengganti oleh alasan kalau bukan meninggal dunia, ya berhalangan tetap. Nah, itu tentu beda-beda tuh. Tergantung bagaimana penafsiran. Lagi-lagi ini soal penafsiran. Apakah kita akan strik di soal syarat pencalonan dan itu selesai di antara tanggal 8 dan 13, ataukah kita mau melebarkan tafsir untuk mengatakan masih mungkin dilakukan penggantian sampai belum dicetaknya surat suara. Walaupun sebelum percetakan surat suara itu lebih spesifik ke arah atau lebih ke soalan lebih pada soalan apakah dia berhalangan tetap atau kemudian meninggal dunia. Baik Mas Uceng. Tadi poinnya jelas Mas Uceng ya. Ini ranahnya masih etik. Bang Apul harus komentar, Bang Apul. Bang Apul, kami ingin dengar suaranya dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran. Ketika Mas Uceng mengatakan bisa jadi, dampaknya itu yang paling jelas adalah justifikasi bahwa Gibran lahir dari ketidakprofesionalan. ketidakindependensi dari hakim mahkamah konstitusi. Sesat lagi Bang Apul ditanggap hanya di catatan demokrasi Pemirsa. Kita langsung minta komentar dari tim Prabowo Gibran. Tadi Mas Uceng menganggap kalau ini terus dilanjutkan ada justifikasi bahwa Gibran ini merupakan produk yang lahir dari ketidaketisan. Pertama dan terutama bahwa putusan MK nomor 90 itu final dan banding. Itu mengikat. dan atas putusan tersebut sebagai bukti asas ketaatan dan KPU telah mengeluarkan PKPU soal itu. Jadi sebenarnya sudah clear. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan soal etik. Ini dua hal yang berbeda. Komite etik itu tidak boleh masuk pada wilayah materi. Sama seperti yang dibilang Bung Jainal tadi, ada peraturan makamah konstitusi, ada juga undang-undang kekuasaan kehakiman, ada juga surat surat keputusan pertama antara ketua MA dengan KY tentang perilaku 10 perilaku hakim yang menyangkut integritas dan segala macam. Nah, yang kemudian juga ini jangan MK kemudian sebagai penafsir tunggal konstitusi, kalau kita bicara konstitusi bicara demokrasi. Jangan juga kemudian dia merusak demokrasi. Gitu loh. Ini sudah final kok. Sudah final. Dan putusannya juga kan, putusannya ini kok etik. Jadi ketiga, kalau majelis etik ini, seperti yang Bung Jainal bilang, masuk pada mencoba cari celah atau payah hukum, itu yang disebut dengan ultra petita gitu loh. Kan tadi diserahkan kepada MK. Ya, makanya saya bilang. MK itu bicara, Majelis Kehormatan itu bicara etik. Apakah dalam proses pemutusan perkara ini ada persoalan etik di sana? Apakah kemudian si pengajukan yang mengajukan judicial review ini mempunyai hubungan semenda dengan hakim? Kita juga harus fair dong sidang etiknya. Pak Jimli berapa kali meruarkan pernyataan di luar kode etik. Di luar persidangan. Itu jelas PMK-nya. Persidangan etik itu dilakukan secara tertutup. apapun keputusannya sampaikan setelah dihasilkan keputusan. Tidak mengeluarkan pernyataan. Standar kok hakim itu. Pertama, dia tidak bisa berhubungan dengan pihak berperkara. Gitu loh. Kemudian, dia tidak bisa mengomentari putusannya. Dia harus menjaga marwahnya. Ini kan dalam proses ini, kita beberapa kali saya melihat di media, Pak Jimli itu merenytan kami sudah mendapatkan. Itu tidak boleh. Nah pertanyaannya, siapa yang berhak memeriksa atau melakukan teguran terhadap majelis etik yang sedang memeriksa persoalan etik terhadap hakim. Itu penting. Tapi kan objektif, Bang Apul. Tadi kita tonton bersama transparan jalannya sidang. Betul. Memang objektif. Kita hormatin putusannya itu. Tapi kan sebelum prosesnya berjalan, kan berapa kali mengeluarkan pernyataan. Kan seperti itu. Bahwa kami sudah mendapatkan temuan. Itu tidak boleh. Sama seperti di awal ketika hakim MK mengenyatakan saya begini. Itu tidak boleh. Itu jelas melanggar. Makanya hutuk hukum mereka kan semua kena. Yang terlapor itu semua kena. Karena tidak boleh mengeluarkan pernyataan setelah putusan. Mereka punya hak kok. Ada majelis permucatanan hakim. Di situ kemukakan. Di situ lantai lahir disenting opini dan lain-lain. Kalau posisi Gibran sama ketua MK tidak ada urusannya dengan Gibran ini. Tidak ada urusannya dengan Gibran. saya tanya. Yang mengajukan GR itu siapa? Adakah hubungan Semenda dengan Gibran? Tidak ada. Adakah hubungan kausalitas? Tidak ada. Jadi jangan ini kan persoalan hanya karena Gibran. Sama saja MK mau membunuh masa depan teman-teman muda gitu loh. Anak-anak muda ini berhak dong. Ini coba kalau kita Gibran. Ini kan bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi kita harus matang. Elegan secara konstitusi. Itu yang kita itu loh. Prosesnya juga begitu. Kalau makanya saya bilang tadi kami hormatin keputusan majelis kehormatan makam konstitusi hari kita hormatin. Tapi ingat keputusan MK final dan banding. Oke siap. Bang Ciko respon Anda sepakat tidak bahwa keputusan ini nampak juga diselimuti dengan pelanggaran etik bahkan untuk mendegradasi seorang Gibran. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebagai jurubicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kami sama sekali tidak terlalu terdampak dengan apapun putusan yang diputuskan. Tapi langsung mengomentasi tadi dengan cepat ya. Karena apa yang menjadi fokus kita adalah memenangkan pertarungan di Pilpres ini. Tapi kembali lagi kepada putusan tadi kami melihat gini ada tentunya ada kecewaan-kecewaan dari putusan tersebut. Pertama bahwa pemerintian tidak hormat itu ditafsirkan hanya sebagai pencopotan yang bersangkutan sebagai Ketua MK. Nah menurut kami pemberhentian tidak hormat tafsir kami adalah diberhentikan dari Hakim Konstitusi. Nah itu satu. Yang kedua UPA Tafsir atau pengennya Bang? Apa? Tafsir atau pengennya? Penafsiran dan ingin. Karena gini ya kalau kita baca secara arafiah baik itu ahli hukum maupun orang awam saya rasa jelas pemberhentian tidak hormat itu gak mungkin hanya dia dicopot sebagai jabatan di internal itu. Pemberhentian tidak hormat artinya dia dicopot sekaligus sebagai Hakim Konstitusi. Itu yang kita harapkan. Tapi kembali lagi kami selalu menghormati apapun putusan akhir daripada putusan hukum di Indonesia ini. Termasuk putusan kemarin yang kita kecewa masyarakat juga kecewa bahwa diloloskannya satu tokoh untuk menjadi calon wakil presiden dan putusan itu dikhususkan untuk yang bersangkutan. Karena kita bisa lihat siapa yang menggugat siapa yang memutuskan perkara dan lain-lain. Nah itu kita punya kecewaan tetapi kembali lagi kita hormati. Nah tapi silahkan publik menilai masyarakat bisa menilai bahwa ada kemunduran dalam demokrasi kita. Saya tadi sebelum masuk ke dalam ruangan ini berbicara dengan Bung Selamat Ginting di belakang. Saya 25 tahun berkutat di politik praktis ya menjadi member dari partai politik yang sekarang di partai politik yang lain baru tahun ini saya mengalami beberapa bulan ini gonjang-ganjing politik seperti ini. Kita belum pernah punya presiden terjadinya hal-hal seperti ini. Maksud kami seperti ini Mas Joko apakah dari pihak Ganjar Mahfud merasa sangat dihanati dengan adanya putusan ini dianggap minci derai hukum itu narasi yang selalu berulang ketika putusan pertama keluar sampai sekarang. Kami tidak berasa dihianati mengatasnamakan diri kami sendiri tentu kita berpolitik kadang-kadang suka di ledek oh Ganjar Mahfud selalu bilang mengatasnamakan rakyat ya tentu kita berpolitik untuk rakyat mungkin sebagian orang berpolitik untuk keluarganya kita gak tahu ya tapi kalau kita berpolitik untuk rakyat jadi kita mengatasnamakan rakyat ketika kita lihat rakyat sedih ya kita ikut sedih jadi politik ini menurut kami berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin politik kok pakai perasaan oh jelas kita harus pakai rasa karena perasaan rakyat itu harus kita perhatikan gak boleh perasaan kita aja yang diperhatikan boleh kami lanjutkan kata Pak Presiden kalau pakai perasaan ujungnya bisa menang Jumawa kalah murka kata Pak Jokowi itu mungkin dia kalau di Kotbah Jumat kan selalu bilang ya kan khotip menasehati dirinya sendiri selain juga jamaahnya kan gitu ya tapi bagi tadi kalau kita lihat nampaknya usai hasil putusan MK-MK selesai kemudian pihak TPN dari Ganjar Mahfud langsung menggelar konferensi PS menanggapi hasil putusan tersebut ini artinya apa ini akan dijadikan sebagai amunisi politik untuk melawan kubu sebelah untuk merebut suara atau bagaimana enggak itu hal yang lumrah aja kalau terjadi suatu putusan yang berhubungan dengan politik lalu satu tim sukses menggelar press conference itu enggak kan tidak berdampak untuk kubu Anda sebenarnya tetap aja itu kan hal yang lumrah kan toh wartawan juga menunggu kan daripada satu persatu kita menerima telepon mendingan kita sekalian press conference aja kan gitu Mas tadi komentar dulu mas ini kemunduan demokrasi nasihat Pak Jokowi dianggap menasihati diri sendiri tadi kata Bang Cito ya yang pertama-tama adalah bahwa saya paling tidak tidak mewakili diri sendiri menyatakan bahagia sekali dengan keputusan dari MK-MK tadi artinya persis seperti yang tadi Bung Ciko katakan kita menghormatilah proses hukum ini dengan sebaik-baiknya kita enggak mempersoalkan PSI misalnya tidak mempersoalkan ketika misalnya MK menolak permintaan kami agar usia diturunkan enggak ada masalah tuh ya sehingga ketika juga keluar peratur keputusan dari MK yang terakhir itu kami juga merasa bahwa ya itu bagus baik Alhamdulillah akhirnya Gibran bisa naik dan seterusnya dan sekarang ketika itu digugat dan kemudian ada terjadi rangkaian proses hukum yang menyita perhatian kita bersama kita juga merasa bahwa demokrasi sedang bekerja dengan baik nih penegakan hukum sedang berjalan dengan baik dan ketika akhirnya tadi kita lihat Pak Jim memutuskan seperti apa yang dikatakan tadi saya setuju dengan Mas Uceng ini adalah keputusan normatif yang paling mungkin pasti pasti ada yang enggak setuju ada yang enggak suka tapi memang kita harus realistis dalam hidup kan itulah keputusan terbaik yang diambil dan kami di kubu pendukung Pak Prabowo dan Gibran menganggap bahwa kalau itu keputusannya ya kita terima dengan baik besok kami akan lanjutkan kampanye kami karena waktu menuju pemilu itu kan tinggal tiga bulan dua bulan 98 hari enggak lama waktunya jadi mendingan konsentrasi kami adalah kami pusatkan lebih memberi perhatian kepada bagaimana memenangkan pertaruhan pada 14 Februari nanti kalau ini masih ada yang menggugat lagi ada yang menggugat lagi kami sih dengan senang hati menganggap bahwa itu adalah proses demokrasi yang baik-baik saja nah kalau pertanyaan Anda adalah apakah ini berdampak kepada peluangnya Mas Gibran kita sih sangat optimis tidak kita sangat optimis ya ini akan menjadi isu biasa-biasa saja atau yang kami sendiri yakin bahwa Mas Gibran melakukan sesuatu yang salah secara hukum tidak ada kejahatan di sana apakah ada kemunduran demokrasi itu kan cara pandang perspektif kami sih menganggap sama sekali tidak ada kemunduran demokrasi walaupun barangkali ada majalah time yang mengembarkan bikin laporan tentang silahnya apa ya tapi kira-kira gitu kan ada kemunduran demokrasi buat kami biarkan masyarakat yang menilainya sendiri apakah setelah proses ini Anda masih akan mendukung Prabowo atau Ganjar atau Anis ya let be it Anda sudah bisa menilai sendiri semua proses berjalan dengan cara yang menurut kami menurut kami caranya itu cara yang benar ya secara konstitusional ini benar jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun saya rasa ya saya barangkali bisa mewakili ya boleh ya boleh karena yang yang resmi ini kanan kiri kalau saling izinkan satu kuali sih bang beliau ini resmi resmi jadi jubir kan kalau saya kan orang pinggiran tapi saya dukung ada di dalam tim tersebut buat kami sih saya gak merasa ada sedikit pun kekhawatiran tuh begitu tadi keluar yang saya dengar sih semangat yang sangat optimis bahwa ini keputusan yang baik Pak Jimli bersama dua orang temannya itu mengambil keputusan yang berintegritas yang lurus beliau sendiri misalnya ada permintaan agar Pak Saldi Isra digugat kan dinyatakan bersalah secara etik dibilang enggak juga gitu ya jadi semua berjalan dengan sangat menurut saya berwibawa kami menghormati sekali keputusan yang diambil dan tetap optimis tidak akan ada gangguan Gibran melengang di Pilipas 2024 ya kalaupun ada gangguan ya kami sebagai tim kampanye akan melawan tanda petik ya melawan gangguan tersebut dan ini kami akan mengatakan bahwa ini kan isunya bukan isunya Mas Gibran ya walaupun orang berusaha membangun frame kan bahwa ini semua dibikin buat Mas Gibran kami sih tidak melihat seperti itu sehingga bahkan sempat orang bertanya kalau sampai ternyata MK-MK memutuskan dan alhamdulillah tidak ya bahwa artinya cacat keputusan MK ketika mengizinkan orang seperti Mas Gibran untuk maju kalau keputusan semacam itu kami sih akan menerima itu dengan sangat lapang dada artinya sudah siap dengan pengganti Gibran sudah ada apa nama ini anda anda ini menjebak saya ini ini khas nih buat teman-teman ini gaya host tuh gini kan kemarin nama banyak saya gak keluar tapi anda harus bilang jadi artinya enggak gak apa-apa saya juga bercanda Eric Thohir ada nama siapa lagi kemarin ada nama mungkin Hauviva Hauviva ada banyak lah ada banyak tapi kita sih gak mikirin Adi Armando Adi Armando kan pasti kalah sih tapi ya poin atau kesang atau siapalah tapi poin saya adalah kita kan gak berpikir tentang kita tidak berpikir tentang penggantinya Mas Gibran tapi kalau sampai demi penghormatan kita terhadap hukum kita akan mengatakan be it yang jelas hari ini kami bahagia dengan bang Adi tapi jangan menutup mata bang opini liar di luar sana begitu dasyat semua itu kami bukan framing bang karena hanya satu-satunya figur yang maju Capres 2024 Cawapres Gibran Raka Buming bang gak ada yang lain tapi ya saya minta maaf sekali bahwa saya harus mengutip hasil survei terakhir dari SMRC yang menunjukkan bahwa suaranya Gibran sih ya suara Gibran tuh kan suara Prabowo Gibran itu really strong dan saya yakin bahwa gini Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi ya jadi orang akan melihat Pak Gibran Pak Gibran Mas Gibran itu sebagai proksinya Pak Jokowi jadi kami tidak khawatir Maria ya kami gak khawatir loh bahwa kalaupun orang akan membangun frame bahwa Pak bahwa Gibran ini maju melalui sebuah proses yang tidak etis gak apa-apa itu biasa-biasa aja kok dalam pertarungan orang pasti membangun frame siapa sih yang membangun frame Bang kok arahnya ke sini gitu kayaknya ke sini atau ke sana lawannya Gibran lawannya Prabowo dong oke jadi Bang Andreas Masiko dan lain-lain saya kan gak nyebut nama ini jago ya dia sebagai hussein memperjelas gak apa-apa ya Maria ya saya sedang menunjukkan kepada publik betapa hebatnya Anda nah jadi maksud saya adalah ya mereka yang berusaha menjatuhkan Pak Prabowo ya tapi itu oke namanya juga kompetisi menuju pertarungan pemilihan presiden ya selama caranya masih etis caranya santun gitu ya caranya kalau pakai islam Mas Kaisang itu santui dan santun gitu ya gak apa-apa ya tapi kami sebagai timnya Mas Gibran timnya Mas Pak Prabowo akan bekerja keras untuk membersihkan segala macam stigmatisasi terhadap kubunya Prabowo dan Gibran itu memang tugas dari kubu Prabowo itu kubu kami santui ya ada lagi image yang muncul Prabowo dijuluki apa Bang Adik Gemoy Gemoy ada Gemoy baik nanti kami akan minta komentar dari Bang Andreas apakah betul yang di puncak survei adalah pasangan Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud yang unggul Bang Andreas sesaat lagi hanya di catatan demokrasi kita langsung ke Bang Andreas tadi Mas Ade sempat mengatakan menarik dari hasil survei bahwa saat ini yang jaya adalah Prabowo Gibran tapi yang terbaru kabarnya yang unggul Ganjar Mahfud Bang Andreas yang mana yang betul Bang survei yang mana yang kita pegang ini Bang serta politika SMRC ini jadi berubah nih topiknya nanti tapi tadi Bang Bang Ade Armando sempat Bro Ade Bro Ade ya Bro Ade singgung soal hasil survei SMRC karena hasil survei SMRC yang terakhir itu yang disebarkan oleh Andre Rosiade itu sudah dibantah bahwa itu hoax jadi ya kalau Bang Ade Armando kan politik akal sehat jangan ikut menyebarkan hoax tapi kita kembali ke topik kita nih ya kita kembali ke topik yang ini nah saya ingin lihat agak lebih lebih luas lah lebih general gitu kemarin Pak Jokowi bicara soal politik kita ini banyak drama ya drama kalau saya lihat ini satu episode dari drama ini paling tidak ya ada sudah ada akhirnya gitu ada ada petunjuk jalannya gitu bahwa dengan keputusan hari ini gitu bahwa ini oke Mas Gibran boleh boleh maju gitu tapi masih banyak masih banyak pertanyaan gitu masih banyak pertanyaan juga gitu saya perhatikan tadi dari apa penjelasan dari Pak Jimli ada satu bagian yang dia mengungkapkan bahwa ada ruang yang diberikan oleh Ketua MK ini Pak Anwar Usman yaitu ruang intervensi nah ruang intervensi ini kan ini menjadi apa menjadi pertanyaan terhadap legitimasi nanti akan menjadi pertanyaan terhadap ini legal dilegalisasi oleh apa ketua keputusan MK MK ini tapi menjadi akan menjadi pertanyaan legitimasi jadi drama kita ini masih akan berjalan terus gitu jadi drama-drama ini yang paling tidak saya senang karena salah satu aktor drama yang melanggar etik ini keluar dari dari permainan drama ini yaitu Pak Anwar Usman sehingga dia tidak menjadi kendala di dalam drama penting nanti yaitu keputusan MK ketika terjadi misalnya terjadi ya perselisihan nanti gitu bagus dia keluar sekarang tapi ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan intervensi tadi gitu itu adalah pertanyaan politis ruang memberikan ruang intervensi gitu dan itu kawan saya Mas Hinton dan kawan-kawan di DPR ya mempunyai mempunyai kesempatan untuk melakukan apa melakukan hak angket karena ini menyangkut bukan menyangkut keputusannya tapi menyangkut proses proses pengambilan keputusan yang disitu pertanyaan siapa yang melakukan intervensi itu di dalam di dalam drama ini gitu ini saya kira hal yang akan menjadi panjang drama ini akan menjadi tetap akan menjadi panjang tapi kan baik apakah kemudian pertanyaan itu terjawab atau tidak Mas Gibran tetap akan melenggang di KUIPAS 2024 tidak merubah apapun iya beliau kan aktornya kalau di dalam skenario-nya Pak Jokowi ini aktornya kan makanya pertanyaan skenario siapa tadi disampaikan tadi ya Pak Jokowi bilang kan drama ini kan drama jadi yang ini apa topik kita hari ini juga pertanyaan soal Gibran ini kan Anda melihat ini skenario Pak Jokowi konteks besarnya adalah catatan demokrasi jadi demokrasi kita ini sekarang tergantung Gibran ini Gibran ini maju terus atau tidak kan maju terus Bang ya kalau maju terus itu tadi pertanyaan-pertanyaan legitimasi proses ini gitu kan ini akan menjadi pertanyaan gitu jadi ya bagaimana kalau ke depan jalannya demokrasi jalannya demokrasi kita ini tergantung drama ini nanti tapi Gajar Mahfud merasa agak ciut dengan kalau Gajar Mahfud kita fokus keputusan sudah lama kita lakukan itu fokus pada pemenangan Gajar Mahfud tentunya tapi ada bagian lain yang drama ini masih terjadi gitu nah saya kira ini akan menjadi pertanyaan buat kita semua juga ini masih belum jelas Bang drama yang bagian mana Bang Andreas bisa secara gamblang jangan secara tersirat Bang ya sekarang pertanyaan siapa sutradara siapa penulis skenario nya jangan-jangan aktornya juga gitu dalam drama ini gitu abang lebih tahu kayak sutradara siapa Bang ya saya kira kita semua bisa lihat ini kita semua jadi penonton sekali ini juga pengamat nah Boni nanti nanti jawab siapa ini sebenarnya sutradara siapa yang pemain penulis skenario nya oke kalau begitu Bang Apul betul tidak sih ada sutradara dalam drama ini kalau kita lihat itu panjang ini mulai wah ini tiga perode kemudian ada perpanjangan dua tiga tiga tahun kemudian sampai sekarang salah satu puncaknya itu drama ya drama Mas Gibran ini jadi di MK kan rame drama ini kan salah satu drama penting PDI Perjuangan nampaknya masih sakit hati dengan tiga perode dan lain-lain gak ada urusan dengan sakit hati bukan urusan sakit hati tapi urusan kita memperhatikan drama dan urusan buat kami memenangkan ganjar ganjar Mahfud tapi kita perhatikan juga drama ini Bang Apul ada sutradaranya Bang Apul siapa tau tau Bang Apul ya sutradaranya kita semua rakyat termasuk juga sutradaranya kan di parlemen kalau bicara itu ini kan menjadi menarik sebenarnya kalau kita bicara kalau kita bicara lebih substansif ini kan ketiga keputusan nomor 90 ini kan soal batas usia dan pernah menjadi atau sedang menjabat kepala daerah kalau kita bicara sebelumnya undang-undang 2003 itu ada umur 35 kok undang-undang 2008 umur 35 kenapa baru sekarang dipersoalkan gitu loh kenapa baru dipersoalkan kan saya bilang tadi secara materi tidak ada pemohon ini tidak punya hubungan semenda gitu loh jadi mas Gibran baik-baik aja timing banget gitu loh jadi jangan-jangan mengglorifikasi ketakutan akan kekalahan dengan narasi-narasi yang seolah-olah merusak demokrasi ya enggak juga dong kita juga kan perlu memberikan pendidikan pencerahan buat ini gitu loh kira-kira begitu perlu kami ini ketakutan akan kekalahan itu tidak pernah ada pada kami tadi menyinggung juga apakah PDI Perjuangan menjadi ciut saya walaupun baru di partai PDI Perjuangan tapi saya tahu sejarahnya PDI Perjuangan PDI Perjuangan pernah mengalami hal-hal yang jauh lebih dahsyat daripada ini ya kan di order baru ya kantornya diserang ya kadernya dibunuh jadi kalau soal ciut soal ciut enggak ada itu di banteng untuk TPN Ganjar Mahfud sama sekali tidak ada yang tadi saya katakan dari awal kami tidak menganggap penting tentang siapa yang akan kita lawan selain kita melihat yang kita lawan adalah Pak Prabowo siapapun pasangannya dimanapun Wakil Presiden itu juga tidak akan menambah begitu banyak signifikan presentasi Gibran enggak dianggap suara solo jawatan lah bisa diambil saya merasa gini dengan apa yang terjadi ini kita kan bisa lihat justru survei SMRC yang beneran bukan yang hoax yang beneran kemarin itu sudah disurvei bahwa untuk generasi Z maupun generasi millennial calon Wakil Presiden yang paling populer di antara tiga Cawapres adalah Pak Mahfud bukan Gibran nah itu juga menjadi bukti bahwa buat kami ya memang gampang lah itu nah tapi kan kita gak melihat itu kita melihat dari kacamata demokrasi kita demokrasi Indonesia ini seperti apa sekarang nah itu yang kita lihat nah tapi kembali lagi tadi ya kita ingin menegaskan aja bahwa tidak ada rasa ciut tidak ada rasa takut dari kubu PD perjuangan maupun tim ganjar kita sekarang ke Bang Boni Bang Boni pasti udah gak sabar amunisi banyak mau Bang Boni lu apa Bang Ginting lu atau mau batu gunting kertas lu Bang Ginting lu Bang Ginting lu coba baik ini karena bicara tentang drama maka ada teori yang akan mengungkapkan itu tapi setidaknya di awal saya akan mengatakan kalau Amerika punya julukan negeri Paman Sam jangan sampai kemudian negeri kita mendapat julukan negeri Paman Usman ini 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 tragedi menurut saya pertama tadi ditanyakan ini skenario siapa kalau menurut saya kita mengambil dari drama maka saya teringat dengan teori plot twist politik itu bagaimana alur cerita yang diputarbalikan alur cerita yang kemudian dipelintir maka kita akan melihat bahwa persoalan ini sudah dirancang ini bicara politik karena saya menjadi mahasiswa ilmu politik sejak 1986 berarti kemudian disini kita akan melihat bahwa dalam teori plot twist politik ini ada yang merancang ada yang merancang siapa yang merancang tentu aktor politik aktor politiknya siapa aktor politiknya adalah ketika orang terkejut kejut dengan peristiwa peristiwa maka itu keberhasilan dari teori plot twist politik orang akan mengira si aktor politik akan memilih A tapi ternyata memilih B orang akan mengira bahwa si Uban yang akan ditunjuk ternyata si pemberani semakin terkejut semakin tertipu itu adalah keberhasilan dari teori twist politik itu nah kemudian skenario nya tentu dibuat sangat detil sekali ada metode politik yang bisa membahas itu bagaimana kemudian teorinya adalah bagaimana metodenya menyesatkan informasi menyesatkan informasi kemudian juga menggunakan politik arahnya seperti ke barat padahal akan ke timur dan begitu juga sama dengan kemudian siapa yang paling tertipu antara lain adalah mohon maaf PDIP misalnya dengan terakhir adalah baju yang akan dikenakan adalah hitam putih begitu yakin begitu yakin seperti Bung Ciko tadi bilang baru kali ini setelah 25 tahun kok ada aktor politik yang seperti itu maka kemudian kalau kita melihat alurnya maka keputusan MK-MK ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lawan politik karena tadi Bung Parera mengatakan bahwa ada celah ada celah intervensi di situ intervensi oleh siapa tentu oleh aktor politik aktor politiknya siapa disinilah adanya jalan bagi kekuatan kekuatan politik untuk memanfaatkan untuk mengeksplorasi mengeksploitasi juga ini untuk kepentingan kepentingan yang bisa dimanfaatkan termasuk hak angket di DPR kita bisa lihat misalnya intervensi dari siapa nah inilah yang akan dicarikan investigasi apakah ada keterlibatan salah seorang wali kota apakah ada keterlibatan pemerintah apakah ada keterlibatan istana ini adalah celah bagi lawan-lawan politik untuk membuka itu dan ini juga adalah kesempatan menurut saya bagi lawan-lawan politik koalisi perubahan atau koalisi yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD serta Anies Baswedan dengan Caimin sayang disini tidak dihadirkan begitu ya nah ini peluang bagi mereka memang secara legalitas politik itu tidak akan bisa membatalkan artinya keputusan hanya bisa dibatalkan oleh keputusan tapi kemudian ini akan dimanfaatkan terus-menerus kampanye tentang nepotisme nepotisme itu akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya dari keputusan ini jadi keputusan bahwa ketua mahkamah konstitusi dicopot ini juga akan menjadi masalah ke depannya menurut saya karena Usman itu Anwar Usman tidak bisa kemudian mengikuti persidangan yang terkait dengan legislasi legislatif juga pemilu presiden gubernur maupun wali kota dan bupati maka ini akan terjadi berpotensi terjadi deadlock karena 4-4 maka saya menyarankan sebaiknya sebaiknya Anwar Usman itu mengundurkan diri kemudian dicarikan jalan keluar karena kalau tidak kita menghadapi persoalan-persoalan yang sangat pelik drama drama ini menjadi bias dan kemudian akan akan membuat Indonesia semakin terpuruk Anda melihat drama ini akan masih berlangsung cukup lama apakah Bang Boni sepakat dijawabnya sesaat lagi untuk Anda saya saya penuh penuh kekhawatiran Maria pertama saya diundang sebagai pengamat dan saya memang pengamat karena dari awal saya mengawati semua bapak-bapak tanpa bicara sekarang baru kita masuk ke tema pertama soal keputusan majelis kehormatan MK saya punya pertanyaan besar buat bapak-bapak Jim Lee dan teman-teman dimana mereka ketika judicial review itu berproses kalau mereka berpikir bahwa ini ada potensi terjadinya pelanggaran etik kenapa tidak diintervensi di dalam proses pengambilan keputusan ketiga itu saya tidak tahu aturan MK apakah majelis kehormatan apakah hanya mengadili sebuah laporan atau ada perkara yang tidak perlu ada laporan tetapi mereka atas inisiatif karena pertimbangan moral lalu mereka bisa menyidang seorang hakim atau sejumlah hakim nah ini pertanyaan yang serius karena kemudian menurut saya keputusan hari ini hanya memperpanjang drama yang dibilang Pak Jokowi tidak ada dampak positif terhadap proses politik yang sekarang kita hadapi dan sedikit menghibur dalam hal penegakan hukum ke depan ada persepsi kita masih bisa berharap hukum bekerja nah itu soal MK ya saya hanya menanyakan satu hal ke majelis kehormatan kenapa Amerika bergerak setelah rakyat sebagian ribut yang kedua Mas Andre Meda dan Andromeda dan Maria kita mendiskusikan ini sebetulnya kan hanya serpihan dari satu pusat atau kotak Pandora besar dari persoalan politik yang saat ini kita hadapi dimulai ketika judicial review meskipun saya mendukung judicial review itu dalam konteks anak muda diberi ruang sehingga ketika itu saya mendukung ide teman-teman yang menggugat umur 35 tahun boleh saya tidak pernah berorientasi kepada satu orang tetapi ini membuka kanal bagi proses merawat demokrasi ini ke depan bahwa kemudian kita semua kaget ya itu normal ya sekarang kita ada di tengah turbulensi ada goncangan besar ketika Pak Jokowi merestui Pak Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo saya kira disitu goncangan terjadi masyarakat terbelah sebagian hanya terkejut dan tidak tahu mau buat apa sebagian terkejut melalui melakukan gerakan politik seperti yang ada di partai-partai politik di organ-organ relawan sebagian lagi mungkin mereka membuat ekspresi dengan cara lain pertanyaannya adalah kenapa ini mesti terjadi goncangan saya menduga dan menurut pikiran saya ada perbedaan persepsi yang sangat mendasar pertama kita semua dulu 2014 bekerja keras memenangkan Pak Jokowi karena ada satu keyakinan bahwa beliau produk reformasi beliau akan membangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik dan dia melakukan itu selama hampir 10 tahun ini dan kita semua bangga dan apresiasi dengan Pak Jokowi lalu kemudian saya ingat betul saya membuat sebuah istilah ketika proses politik 2014 dan cukup populat pertarungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah pertarungan masa depan melawan masa lalu karena ketika itu saya melihat Pak Jokowi adalah simbol sebuah harapan masa depan nah hari ini Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo artinya masa depan menyatu dengan masa lalu para ahli-ahli yang berpikir soal soal teori waktu ya mungkin akan memikirkan ini dengan serius karena di film kita hanya menonton di perjalanan waktu orang ke masa lalu atau ke masa depan ini pertemuan masa depan dan masa lalu bagaimana kamu bisa menggambarkan itu dalam kepala kamu nah ketika keputusan MK membolehkan dengan ketentuan 40 tahun tetapi kepala daerah simulasi di kepala saya bekerja bahwa ini kemungkinan beberapa kepala daerah hebat yang muda-muda akan menjadi wakil dari salah satu atau dua calon presiden orang seperti Perik Tohir dalam kepala saya juga berpotensi menjadi wakil Pak Prabowo tapi begitu ternyata Pak Gibran saya saya kecewa terhadap diri saya karena saya merasa kurang cerdas membaca itu dan kemudian ya semua orang punya pandang tentang itu ya Pak Jokowi juga pasti punya simulasi di kepalanya tetapi simulasi ini akan berbeda arahnya karena Pak Jokowi punya kekuasaan saya rakyat selatan kita semua rakyat hanya memiliki kedaulatan Pak Jokowi punya kekuasaan namun di dalam teori ilmu politik kedaulatan sebagai dasar dari semua kekuasaan yang bapak-bapak punya kedaulatan itu kalau saya analogikan ya dia terkonversi menjadi kekuasaan melalui proses pemilu kedaulatan itu pokok anggurnya anggur yang diminum itu adalah kekuasaan yang ada di dalam ruang-ruang kekuasaan anggur bisa bikin mabuk tetapi pohon anggur tidak karena pohon anggur menghasilkan anggur kamu makan buah anggur kamu sehat tapi minum berlebihan kamu mabuk percayaan adalah siapa yang mabuk sekarang saya tidak punya jawaban tetapi yang pasti bahwa kita di dalam situasi itu hari ini maka tanggung jawab moral dan panggilan sejarah kepada kita semua hari ini adalah berpikir positif terhadap siapapun termasuk terhadap Pak Jokowi itu penting nah kita melihat ke depan seperti apa sejarah bergerak kenapa kita berpikir positif karena konsekuensi dari goncangan yang terjadi adalah melemahnya harapan publik terhadap demokrasi melemahnya harapan orang tentang politik orang akan berpikir bahwa ya politik kemudian hanya ilmu tipu-tipu not just the out of possibilities yang dibilang oleh Laswa atau yang lain tetapi ini akan menjadi lebih dari itu saya kira Pak Jokowi Pak Prabowo Ibu Mega Pak Surya Palo semua penggawa ini punya satu kesamaan yaitu berpikir yang baik untuk Indonesia ke depan mewujudkan pikiran baik ini mereka punya pendekatan yang berbeda nah sekarang bagaimana kita menafsir situasi yang sangat dinamis kompleks sangat membingungkan saat ini saya kira kita hanya bisa menjawab dengan satu hal semua orang kembali kepada dirinya berpikir dengan jernih ya kalau Hegel bilang ya Reines Juzin ya kita melihat dengan jernih ya supaya apa kita punya yang namanya Reines Behusain orang Jerman bilang kesadaran jernih kita punya itu untuk menentukan pilihan siapa yang akan kita pilih sebagai calon presiden wakil presiden karena rakyat kalau sudah tidak punya kejernihan itu yang akan memiliki demokrasi ini adalah yang bukan rakyat kamu bisa isi yang bukan rakyat siapa aja terserah kamu mau bilang demagog kamu mau bilang oligarki kamu mau bilang dinasti kamu mau bilang apa aja terserah tetapi sebagai akademisi saya mengatakan bahwa ini situasi yang hanya menuntut satu hal semua orang kembali menjadi pribadi yang jernih kembali kepada hati batin dan pikiran luruskan dan bersihkan supaya kita bisa bersihkan bijak di tengah situasi yang penuh kegonsangan ini terima kasih bang boni kedaulatan di tangan rakyat kita boleh dibatkan rakyat yang masuk kategori gen Z bang ya silahkan yang mau bertanya langsung dari fakultas hukum universitas trisakti langsung ke poinnya boleh sudah menyala micnya silahkan baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Nanda Ziko Firdaus dari Pradilan Semu fakultas hukum universitas trisakti mungkin langsung pada poinnya saja saya ingin menanya kepada Bang Ginting terkait putusan mahkamah konstitusi ini kan kita tahu sifatnya final and binding tidak bisa diapa-apain dan juga erga omnas berlaku untuk semua bagaimana apakah ada potensi jika putusan mahkamah konstitusi ini berubah hingga akhirnya kembali ke masa awal yang pada akhirnya berpengaruh pada pencalonan Gibran yang kita tahu bahwasannya nama mas Gibran ini sudah terdaftar ketika ada perubahan-perubahan seperti itu karena kita tahu bahwasannya proses pencalonan dari mas Gibran ini bisa kita bilang fast track gitu langkahnya sangat cepat ada jalan pintas disitu ada orang dalam disitu kita bisa bilang jadi poin-poin itu yang menjadikan pembahasan ini sangat-sangat penting pada hari terima kasih terima kasih saya jawab lagi dengan teori tadi teori plot west politik itu maka kalau dilihat dari jeda waktu Presiden Presiden Jokowi menggunakannya dengan long term sangat panjang maka itu dibukanya di ujung bukan di awal sehingga orang terkecoh dari awal sejak periode kedua dimulai maka kemudian yang terkecoh bukan hanya PDIP juga termasuk yang dimukakan oleh Bung Boni Hargen itu wakil Presidennya juga terkecoh ternyata bukan Erick Thohir bukan Kofifah tapi Gibran nah persoalannya kita sudah lihat bahwa ini ada skenario yang semula bola panas itu ada di tangan ketua MK maka sekarang bola panas itu ada di tangan MK MK kalau anak-anak muda menertawakannya dengan WK WK maka sekarang menertawakannya dengan MK MK tapi pertanyaannya tadi adalah apakah kemudian masih ada celah bahwa untuk melangsarkan Gibran sebagai bakal calon wakil Presiden 24 apa yang bisa ditempu kita lihat ya bagaimana peraturan KPU berubah dengan cepat juga dari nomor 19 ke nomor 23 besok adalah waktu terakhir untuk kemudian terjadi perubahan perubahan nama pasangan mungkin tidak nah peluangnya sangat tipis sekali apalagi besok juga akan dikemukakan akan ada sidang sidangnya itu tidak melibatkan satu orang Anwar Usman berarti posisinya empat jadi posisi deadlock itu sudah diperkirakan sehingga tidak memungkinkan lagi membatalkan Gibran kecuali ada hal-hal yang yang di luar perkiraan misalnya tadi yang dikemukakan Jainal Arifin misalnya lewat hak angket investigasi soal karena ada terbuka peluang intervensi itu bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan politik itu bisa memanfaatkan sampai dengan dua bulan menjelang pemilihan umum itu apakah kemudian masih terbuka peluang kita juga akan menunggu keputusan dari parlemen dalam hal ini tapi peluang itu tipis karena keputusan hanya bisa diubah dengan keputusan bukan dengan persoalan etik begini peluangnya tipis ya Bang Boni singkat boleh Bang sepertinya tadi agak sedikit gerah ketika ada orang dalam dan juga fast track silahkan Bang Boni begini saya tidak mau masuk ke perdebatan hal-hal yang terlalu kebawah maksud saya itu turunan-turunan karena kan ini kita tidak mempertelisi apa disini kan tetapi kita melihat secara umum bagaimana dinamika demokrasi ini dengan segala macam turbulensi goncangan-goncangan yang terjadi sepanjang proses perjalanan ini kan saya kira tidak ada masalah dengan Mas Gibran beliau anak muda yang sangat potensial saya personal hanya kebingungan terjebak disitu dalam kebingungan kenapa orang hebat ini harus bersatu dengan masa lalu itu saja pertanyaannya ya mungkin orang yang terlibat dalam proses itu punya tujuan mulia saya tidak tahu mudah-mudahan yang pasti bahwa saya tidak punya kuasa juga ya untuk membicarakan itu kita hanya punya harapan bahwa kalau rakyat ini semua kita bisa ajak untuk berpikir jernih dan hatinya tenang saya kira proses politik ini juga akan damai dan Indonesia tetap akan aman siapapun yang menang he's the best untuk kita kami hanya bisa mengabarkan dan tentu Anda yang memutuskan pemirsa catatan demokrasi akan kembali saat lagi dan saat ini di studio catatan demokrasi sudah kehadiran Syekh Buhafad Jaber Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala seyyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi juhain Amma ba'd Kaandru Ka Mariya Zatamu mahasiswa mahasiswi Pemirsa tiwiwan catatan demokrasi dimana pun berada Semoga Ya Rab salalu dalam keadaan sihat walafiat dan salalu diberi hidayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabil Alamin dulu 1400 tahun lalu indama kunna uzama saat umat islam umat kita umat yang termulia karena dua hal menjaga hubungan baik dengan Allah menjaga hubungan baik sesama manusia ada kisah menarik yang sangat luar biasa di zaman khalifah Ali ibn Abi Talib radiyallahu an pernah beliau kehilangan baju bisi ketika beliau dalam berjalanan melihat baju bisi sama orang Yahudi kata Imam Ali ini baju bisi saya tapi Yahudi menakui baju bisi saya akhirnya dua-duanya pergi ke Hakim Al-Qadhi Shuray pemimpin sama satu orang masyarakat Yahudi bukan Islam dari Hakim minta dua saksi sebelumnya kata Hakim Ya Amiran Mu'minin saya yakin dan percaya bahwa baju bisi baca Amiran Mu'minin tapi harus ada dua saksi boleh membawa dua saksi satu ajudan satu anaknya sendiri setelah mereka bersaksi bahwa baju bisi baju pemimpin Khalifah Ali ibn Abi Talib tapi dari Hakim berkata mohon maaf Amiran Mu'minin saya menolak tidak bisa kalau ajudan bisa kami terima saksinya tapi dari anaknya tidak bisa kaget seorang Yahudi kok Hakim menolak pemimpin saja tidak bisa akhirnya ada saksi lagi tidak ada akhirnya Hakim menambil keputusan baju bisi milik Yahudi saat itu langsung Yahudi menuncapkan syahadat saya yakin agama itu yang benar karena menambil keputusan sama semua walaupun pemimpin itu yang membuat umat Islam umat yang mulia dan ada pesan untuk seluruh umat jangan percaya sama orang Yahudi kalau orang Yahudi punya hak pastikan memberikan tapi kalau kita punya hak sama dia tidak mungkin dia berikan seperti yang mereka menuncapkan saat ini harapan mereka tujuan bukan menhancurkan Palestina bukan Palestina saja harapan mereka menhancurkan seluruh manusia bukan Arab Muslimin seluruh manusia dihancurkan hanya mereka yang layak hidup di alam dunia ini dan itu jangan percaya sama tulis pesan dari saya menenai hakim saudara siapapun anda diberi tugas usahakan jaga amanah jaga keadilan kalau anda selamat di dunia demi Allah gak mungkin selamat di akhirat nanti ada kisah juga paman saya Syekh Ali Jabir Allah Yerham Imam Besar Masjidil Haram 40 tahun lalu beliau diberi tugas menjadi hakim dari kerajaan langsung beliau menolak langsung dari Raja Khalid menerimkan surat permohonan tolong terima beliau menolak lagi akhirnya langsung dari Raja Khalid bersama ke Syekh Ali Jabir Allah Yerham kenapa menolak kata beliau saya takut kenapa takut saya yang membelas sendiri kata beliau saya gak takut di dunia saya takut di akhirat nanti karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda hakim itu ada tiga dua di surga satu di neraka karena itu saudara hati-hati karena ada hari khisab di akhirat nanti semoga Ya Rab bermanfaat nasihat dari saya untuk diri saya sendiri dan semua yang punyai hati nurani barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya Muhammad terima kasih bang 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 bong bang cikol bang andres dan juga keterlibatan dari basis fakultas hukum trisakti jakarta pemirsa kami akhiri catatan demokrasi malam hari ini kami kabarkan anda putuskan saya Sampai jumpa.